selamat siang ketemu lagi sama saya hendra kali ini kita akan memulai lagi penyemayan pakcoy karena seperti kita lihat pakcoy kita sudah habis dipanen untuk itu kita akan memulai proses penyemayan lagi disini kita lihat bekas akar-akar pada kain pernel kita akan membersihkannya dan kita akan gunakan lagi nanti hasilnya seperti ini oke sekarang kita mulai saja penyemayannya kita persiapkan dulu peralatannya pertama kita butuh tatakan kedua kita butuh lalu benih pakcoy saya pakai nauli F1 cap tanah merah lalu air ini air biasa lalu ini bekas pisau sate dan satu buah pisau pertama kita potong brok gul seperti ini ini tidak bisa tebal-tebal lalu kita potong kecil-kecil selamat menikmati selamat menikmati ini kita tidak perlu besar-besar ya karena hanya untuk menyangga akar saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagian tengah dengan menggunakan kastis sate setelah kita ikut setelah itu kita masukin bibit pak choi cukup satu lubang untuk satu bibit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai seperti ini kita tinggal simpan saja di tempat gelap selama kurang lebih dua hari dan setiap pagi dan sore hari kita harus membasahinya agar tetap agar tetap lembab untuk sekarang cukup sekian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati